Pancasila adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai, pandangan hidup bangsa yang diyakini kebenarannya. Bukan hanya itu, Pancasila juga merupakan dasar negara, jiwa dan kepribadian bangsa, tujuan bangsa, persenjian urbangsa, dan sumber hukum negara. Sebagai sila pertama dalam Pancasila, sila ketuhanan yang maesha adalah sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun sepulit uang. Muhammad Hatta menegaskan bahwa ketuhanan yang maesha merupakan dasar yang memimpin kita cipta kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat, penyelenggaraan negara, dan berguna dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama. Dalam sila ini terdapat konsep ketuhanan, Tuhan merupakan pencipta seluruh alam semesta. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, Ia ada sekutu baginya, Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, maupun dalam perbuatannya. Menurut ketetapan NPR nomor 1 garis miring NPR garis miring 1978 tentang Eka Prasetia Pancasila yang telah dijabur dengan TAP NPR nomor 1 garis miring NPR garis miring 2013, menjabarkan sila pertama menjadi 6 bukit Pancasila yang telah dijaburkan. Yang Maha Esa Yang pertama, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dua, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda. Tiga, memindah kerukuran hidup di antara bersama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tiga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian, toleransi merupakan perwujudan dari pengamalan sila bersama. Toleransi antara umat beragama di Indonesia terjalin dengan sangat baik. Sehingga tercipta kerukunan antara umat beragama. Salah satu contoh nyata dari perwujudannya dapat kita lihat di sebuah masjid yang terletas di Jalan Juta Mekoro, di samping S.R. 21 Ingaran, dengan sebuah bangunan gereja di sebelahnya. Selamat menikmati. 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 karena langsungnya saya persilahkan kalau dulu sebelum ada pintu pintu itu kalau kita natal kalau kita punya tempat parkir kalau yang parkir di cana itu yang busi jadi kita dengan selama ini kalau pas hari berubah kita juga dapat berubahnya di tempat parkir turun-turunnya juga di tempat kita karena kita tidak akan dipakai itu kalau kegiatan kalau kita punya tempat parkir dan semua masuk parkir dari-lihat di sini itu banyak yang dari luar-luar kota tapi karena memang itu dinilai yang kita yang muncul parkir dari pihak kita selain parkir mungkin ada yang lain pak misalkan dibantu dalam bidang apa selama ini kita belum pernah ya karena mungkin sudah sama-sama tapi kalau memang kita akan masih belum pernah kalau yang waktu hari minggu itu di gereja ada kegiatan apa itu hampir sama ya karena ceritanya saya tidak tahu karena saya di sini sudah lama atau 6 tahun itu kalau di minggu biasanya cana lebih dulu karena ada pengajian karena kita setiapnya tidak bisa mulai sudah dulu kita lupa mulai dan nanti kalau biasanya itu sedikit kita karena kita hanya satu jam akhirnya kita juga nama-nama yang berakhir tidak ada masalah karena tidak sejarah kita juga tidak dengar tanah kalau ada selamanya berupa itu kita juga silakan-silakan saja pintu saya tidak pernah takut terima kasih ini jam asini sama yang di sana itu kan masih sudah nyatuh kalau yang soal parkir dulu sebelum ada pasir sana ya ikut sini kalau sini juga tanah juga pasir ya pasir sini kalau sini ada ada pasir saya 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 sokongnya beran 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.